Mane-kati ada bakso enak dikemas. Ada, tenang. Ini udah aku cobain, ini enak banget. Besti, aku mau kasih tau kalian bakso gerobakan yang enak banget. Harus banget nonton ini, iya beneran. Makan bakso bareng lagi kuy sama si Ratu Bakso ke tempat langganannya nih Besti. Kali ini Tete ngajak Anwar kesini nih. Ayo sini Besti. Assalamualaikum. Ade masih ada kan? Banyak, banyak. Alhamdulillah. Pada ini mulai jualan sore kan? Iya. Jam berapa biasanya? Setengah empat. Setengah empat sore. Kenapa gak ada yang dari jam 12 kalau laku? Panas. Panas. Milih dia mah. Jam setengah empat sore, jangan sedih. Jam tujuh udah abis. Udah abis? Makanya kita jangan sampai kemaleman. Biasanya gak habis berapa kilo ini, gak habisin ngejual dalam sehari? Minimal sepuluh kilo. Sepuluh kilo dibatesin tuh? Ya, karena pada itu gak mau terlalu banyak capek-capek. Yang penting mah. Udah jelas jam segini sampai jam segini udah abis. Aku mau dong tes nanti. Mau. Pade, bikin dong pade. Ada bakso apa? Urat, halus? Urat, halus, telur, taruh. Ini dari kuahnya aja besi. Bakso kecilnya dua. Buri banget pake tetelan-tetelan gak pade? Ya, tentu. Mau pade, pokoknya aku tetelannya banyak ya. Ada tetelan. Kasih tetelan pade. Lihat tuh bakso-nya yang pada berenang-renang di kuah kaldunya menggoda banget gak sih? Bakso-nya emang gerobakan, tapi dia punya aroma kuah kaldunya yang memanggil dan lebih menggoda. Walaupun cuma menyediakan bakso urat dan bakso telur, tapi bakso ini gak pernah sepi pembeli. Dan selalu diburu sama para pekerja kantoran yang lagi lewat di daerah Kemang. Dalam satu mangkuk bakso, bisa Besti pilih sendiri nih sesuai selera. Mau pake mie atau sayur juga bisa. Kayak pilihan Teteh dan juga Anwar. Ula-la menggoda banget ya Besti. Dagang udah lama berarti? Udah lama. Sebenernya satu. Hah? Aku aja lahir 9-3. Udah kita makan ya Besti langsung ya. Yuk kita racik disana yuk sambil makan yuk. Besti kita coba kuahnya dulu ya. Aduh! Uuuuh, gimana yang rawat pisan? Endes Pak Deh, enak banget ini. Gimana? Gak salahkan rekomendasi teh Santi. Tipikal bakso kering, yang berasa tuh kayak si lada-lada itu enak banget. Iya, daging juga berasa banget ya. Bener kan iya dong. Aduh Besti, ini jangan lihat tempatnya di pinggir jalan. Humble kayak gini. Tapi rasanya juara. Definisi kuah kaldunya mengikat dan melekat banget di lidah. Belum diracik aja udah bikin Anwar terbawa kenikmatannya sampai ke rumah kalian gak sih? Besti, kalo mau makan bakso, tim langsung racik atau cobain kuah originalnya dulu nih? Kalo kita sih tim coba originalnya dulu. Karena kunci bakso itu selain baksonya juga dari kuah kaldunya yang mengikat jiwa raga Besti. Emang deh bakso langganan ratu bakso udah gak perlu diraguin lagi gak sih? OMG liat tuh ratu bakso nyebor sambel. Aduh, bikin ngiler banget gak sih? Liat dong, porsi dobelnya tuh sampe luap-luap begini ya satu mangkok. I heard, I heard you got it bad for me. You hit it so well, so well that I could barely see. Sumpah nih juara pisan, kamu tau aja sih rekomendasi bakso-basso endul. Iya dong. Ratu bakso dunia siang. Mari makan. Rekalanya Besti. Basu Amarta ini berjualan mulai dari jam 4 sore sampe jam 8 malam aja. Bahkan kalo rame itu cuma sampe jam 7 malem sudah ludes semua Besti. Besti kalian kalo kesini jangan ke maleman ya, karena jam 7 udah abis. Abis. Dia jualnya dari sore aja. Ini liat bahasa uratnya. Lihat kita coba bahasa uratnya. Bahasa ikutnya aneh. Bahasa ikutnya sedikit coba selain base2. Nah kalo makan disini, dia punya thermos isinya ada es. KICK IT! Tolong! Ini sumpah Teoteknya wangi banget. Jujur buat aku nih satu kesatuan yang gak boleh dipisahkan ya. Ini porsi double. Porsi double 25 ribu ya. 25 ribu tapi puas banget ini mah. Nah tadi ukurannya udah, ini 3,5. Aku mau makan mau eksplorasi ya. Di dalam bidang aku basot telur. Pak ini kalau basotnya Bapak pure bikin sendiri apa ngambil? Biar sendiri lah. Bikin sendiri ya, pantes endol. Tuh guys liat. Tuh! Osor tim gue pesen dihajatan, kawinan gitu. Ulang tahun, yang mau pesen boleh guys tuh. Endol kan? Enggak tau kenapa ya. Walaupun punya tes antipede sekali. Tapi dia tuh mengundang nafsu. Iya kan? Jadi pengen lagi-pengen lagi kan? Ini aku kawinkan lagi ya. Biar dia berkolaborasi menjadi simponisasi rasa yang best. Antara telur dan urat. Bangga. Aku sih, ini basot emang juara. Juara kelas, juara di Kemang. Juara ya. Untuk sekelas basot gerobakan yang humble. Tapi rasanya dia tuh bener-bener dipikuti. Iya. Basot uratnya berasa banget. Dan uangnya berasa banget. Kuahnya, bumbunya sampai sambal segala macem. Berasa banget. Jadi buat best yang mau mumpir kesini, cus buruan. Jangan sampai keabisan. Seharinya bisa ngabisin sampai 150 porsi loh disini. Dan bakso ini tuh udah berjualan dari tahun 91. Jadi kelejenannya gak perlu diraguin lagi. Kita akan memberikan rating untuk Basot Amarta. Yang ada di Kemang, Jakarta Selatan. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... 10! Yeay! Ini bener-bener enak banget. Ratingnya 10 Pak. Pade, 10 ratingnya. Mudah-mudahan habis ini naris manis punya cabang. Amin. Tandanya bikin lapar, approve! Kita campur pakai ayam, pakai terong, pakai sambal penyetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!